Intro Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali menyerang pos TNI Penyerangan oleh KKB ini terjadi pada 4 Juli 2023 sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Timur KKB menyerang pos Satga Sionif PR 330TD di Kampung Titigi Distrik Sugapaka, Kabupaten Intan Jaya Dilangsir dari seputarpapua.com Penyerangan itu menyebabkan terjadi kontak tembak antara kelompok separatis dengan prajurit TNI Dalam kontak tembak dikabarkan 2 prajurit masing-masing Prada B dan Pratubam Yang merupakan personel Sionif PR 330TD Terkena tembak Serangan KKB wilayah Intan Jaya pimpinan Daniel Aibon Kogoya Komanden Batalion Kodab 8 Intan Jaya ini Mengakibatkan 1 personel Satga Sionif PR 330TD post Tigi Atas nama Prada Bilkis terkena tembakan di bagian tangan kanan tembus ke bagian perut sebelah kanan Proyektil masih bersarang Dari sumber lapangan diketahui KKB wilayah Intan Jaya pimpinan Daniel Aibon Kogoya Melakukan aksi penyerangan terhadap pos Tigi Satga Sionif PR 330TD Dan setelah melakukan aksi selanjutnya Kelompok KST melarikan diri ke tempat persembunyian di kampung Tigi Mendapat info serangan tim evakuasi dengan menggunakan kendaraan roda 4 langsung menuju TKP Kemudian saat proses evakuasi terhadap prajuriten yang tertembak di kampung Tigi Seorang personel dari Satgas Elang Tindak Pasopati sertu RS Juga terkena tembak mengenai body face Atau rompi tubuh Keadaan yang bersangkutan masih dalam kondisi sadar Korban Prada B yang mengalami luka tembak di bagian pinggang Dilaporkan telah dievakuasi dari Kabupaten Intan Jaya ke Mimika Untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut di RSUD Mimika Sementara terkait kejadian ini penerangan Kodam 17 Cendrawasi Dalam hal ini kepala penerangan Kodam 17 Cendrawasi Kolonel Cavaleri Hermantaryaman Hingga berita ini diterbitkan belum menjawab upaya konfirmasi yang dilakukan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!